Pernambahan kasus harian positif COVID-19 Indonesia kembali mencatat rekor tertinggi. Rekor itu berdasarkan data pada hari Sabtu 6 Juni 2020. Kemarin ada 993 kasus positif baru. Angka tertinggi sejak Indonesia mengumumkan kasus pertama corona pada 2 Maret lalu. Pandemi corona di Indonesia telah menyebar di 421 kabupaten kota di 34 provinsi. Kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 993 orang. Sehingga totalnya menjadi 30.514 orang. Kalau kita lihat lebih detail lagi, kenaikan tertinggi pada hari ini kita dapatkan dari pemeriksaan di Jawa Timur. Sebanyak 286 kasus. Meskipun pada hari yang sama Jawa Timur juga melamporkan kasus sembuh sebanyak 154 kasus. Hingga 6 Juni 2020, penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, yakni 286 kasus. DKI Jakarta bertambah 104 kasus. Papua 87 kasus. Sulawesi Utara 79 kasus. Dan Sumatera Utara 68 kasus. Secara terpisah, Presiden Joko Widodo menyoroti peningkatan kasus corona di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Presiden meminta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan kementerian terkait berfokus menangani penyebaran virus corona di tiga provinsi itu. Konsentrasi di tiga provinsi yang angka penyebarannya masih tinggi, yaitu di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan Selatan. Tolong ini dijadikan perhatian khusus, sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan lebih turun lagi. Laju penyebaran corona di Sulawesi Selatan, pekan ini memang memperlihatkan tren meningkat. Per hari Sabtu 6 Juni 2020, kasus positif corona di provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 1.840 kasus. Perkembangannya sejak Senin hingga Sabtu pekan ini sebagai berikut. Senin 45 kasus, Selasa 44 kasus, Rabu 38 kasus, Kamis 54 kasus, Jumat 54 kasus, dan Sabtu kemarin 64 kasus. Lonjakan kasus COVID-19 pekan terakhir membuat Sulawesi Selatan jadi provinsi dengan kasus corona terbanyak di luar Pulau Jawa. Tim Liputan, Kompas TV